Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Melanie Official Yang akan menyediakan berita-berita persip hari ini Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang maha kuasa Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya Persip Bandung kembali melanjutkan tren kemenangannya Pada putaran ke-2 BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022 Pada pekan ke-29 seri ke-5 BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022 Persip Bandung melumat Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-1 Tiga gol kemenangan Persip Bandung atas Persiraja Pada pekan ke-29 BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022 Dicetak Kretz Butuan, Erwin Ramdhani dan David Dasilva Sedangkan gol balasan Persiraja Banda Aceh dibuat Bruno Dibal Yang membobol gawang Persip Bandung yang dikawali Madewi Rawan Tambahan 3 poin ini semakin membuka peluang juara musim ini Bagi Persip Bandung kian terbuka Saat ini Persip Bandung sudah mengemas 60 poin Dan sama yang di koleksi Bali United sang pemuncak klasemen Sementara BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022 Dalam laga melawan Persiraja Banda Aceh tadi malam Sejumlah pemain andalan Persip Bandung absen Tim bersutan Robert Alberts harus tampil tanpa Bekem Putra Nugraha Yang absen karena akumulasi kartu kuning dan teja paku alam Karena cedera saat menjalani ofisial training Sejak menit pertama, baik Pangeran Biru maupun Persiraja sama-sama tampil menyerang Ezra Walian yang turun sebagai starter beberapa kali tendangannya Mengancam gawang Persiraja Banda Aceh Gol pembuka Persip Bandung dicetak Fred Slistanto Butuhan pada menit keempat babak pertama Berselang delapan menit, Persiraja berhasil mencetak gol penyeimbang Melalui Bruno Dibal pada menit ke-13 Gol Persiraja tak bertahan lama Erwin Ramdhani mencetak gol kedua Persip pada menit ke-20 Yang menuntaskan umpan jauh Mark Lough pada menit ke-20 Pangeran Biru kembali unggul 2-1 Pada babak kedua, Pangeran Biru menambah keunggulan menjadi 3-1 Lewat gol David Da Silva setelah menuntaskan umpan mendatar Mark Lough di menit ke-48 Dalam laga yang dikuyur hujan deras dan hampir semua lapangan tergenang air Gol David Da Silva ini menjadi gol ke-6 penyerang asal Brazil Dan menyamai gol Mohamed Rashid bagi Persip Bandung Pada menit ke-87 babak kedua akhirnya Wasid menghentikan laga karena hujan semakin deras Dan nyaris seluruh permukaan lapangan terkutup air Berdasarkan kesepakatan, wasid akhirnya mengakhiri pertandingan Dan Pangeran Biru dinyatakan menang dengan skor 3-1 Meski sempat kebobolan, Robert Albert senang anak asuhnya dapat tampil baik Dengan lebih banyak pemuasaan bola dan menciptakan tambahan gol Usai menerima gol dari Persi Raja di babak pertama Menurut Robert Albert, kemenangan ini membuat tim menjadi lebih percaya diri Dalam menjalani sisa pertandingan Liga 1 Itulah sekilas info hari ini Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Selamat menikmati